Intro Beginilah kondisi makam yang rusak di area pemakaman umum Glondong, Kelurahan Satreang, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sebanyak 56 makam tampak berantakan dengan batu nisan dan bekas bangunan penutup makam hancur. Di lokasi makam ditemukan sepujuk surat yang berisi peringatan dari orang tidak dikenal. Uniknya surat tersebut menyertakan tanda tangan atas nama Malaikat Mungkar dan Nangkir. Puluhan makam rusak pertama kali diketahui Jumali, curu kunci makam dan melaporkannya ke pihak desa. Diduga sejak lahan tersebut dijadikan tempat pemakaman umum melarang pembangunan kijing atau batu penutup makam. Kalau yang melakukan siapa itu tahu? Nggak tahu. Kalau ini memang makam umum Pak ya? Ya, tapi sebelumnya dulu ada orang tua tua itu nggak boleh dikijing. Maksudnya kijing itu kijing panjang, kalau kijing kecil, nggak ada peringatan di sini, kan belum ada pelang itu loh maksudnya. Pemberitahuan. Ya. Kini, kasus perusahaan makam tersebut tengah didalami aparat kepolisian Polres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ayus melaporkan.